Menurut kitab-kitab suci Hindu, Trimurti dianggap sebagai yang tertinggi Diakini bahwa penciptaan alam semesta ini merupakan hasil karya dari tiga dewa utama Yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa Di antara ketiganya, Dewa Brahma dikenal sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur Dalam hati kita sering muncul pertanyaan, siapakah yang paling kuat di antara Dewa Trimurti tersebut? Baiklah, mari kita simak penjelasan dari kitab suci mengenai siapa yang dianggap paling unggul di antara mereka Simak videonya sampai habis Di dalam Siwa Purana, diceritakan bahwa pada suatu waktu, Dewa Brahma bertanya-tanya tentang asal-usulnya sendiri Untuk mencari jawabannya, dia melakukan tapa yang mendalam Hingga akhirnya, dia menyadari bahwa ia dilahirkan dari bunga teratai yang muncul dari pusar Dewa Wisnu Menyadari hal ini, Dewa Brahma merasa sebagai yang paling istimewa Dan mendatangi Dewa Wisnu dengan penuh kebanggaan Dan menyatakan bahwa dirinya adalah yang lebih unggul Dewa Wisnu pun membalas bahwa Dewa Brahma berasal dari dirinya Sehingga ialah yang sebenarnya lebih mulia Hal tersebut menyebabkan perselisihan di antara mereka yang semakin memanas Hampir berujung pada pertempuran Dewa Siwa yang menyaksikan hal ini dari jauh Memutuskan untuk mengakhiri perselisihan tersebut Dengan muncul di hadapan mereka dalam bentuk lingga api yang tak berujung Dewa Brahma dan Dewa Wisnu lalu sepakat bahwa siapapun yang dapat menemukan ujung lingga api tersebut Akan dianggap lebih unggul Dewa Brahma kemudian terbang ke atas untuk mencari puncak Sedangkan Dewa Wisnu menyelam ke bawah untuk mencari dasar Setelah usaha keras yang panjang Keduanya kemudian kembali tanpa menemukan ujung dari lingga tersebut Dalam kebijaksanaannya Dewa Wisnu mengakui kekalahannya Tetapi Dewa Brahma dalam kesombongannya berbohong dengan mengklaim Bahwa ia telah menemukan ujungnya Mendengar kebohongan itu Dewa Siwa menjadi sangat marah Dari kemarahan Dewa Siwa maka lahirlah Bai Rawa Yang kemudian memotong kepala kelima Dewa Brahma sebagai hukuman Setelah peristiwa ini Dewa Brahma pun menyadari kesalahannya Menurut Bagawat Gita Suatu hari tujuh resi yaitu Sabta Resi tengah berdiskusi mengenai siapa di antara Trimurti yang paling unggul Untuk mendapatkan jawaban Salah satu dari mereka Yaitu Resi Brigu memutuskan untuk menguji mereka Pertama Resi Brigu mendatangi Dewa Brahma dan tidak memberikan penghormatan Yang membuat Dewa Brahma menjadi sangat marah Namun mengingat bahwa Resi Brigu adalah putra pikirannya Dewa Brahma kemudian menahan amarahnya Selanjutnya Resi Brigu pergi ke Kailas untuk menguji Dewa Siwa Ketika Dewa Siwa melihatnya Yang menyambut Resi Brigu dengan ramah Dan siap memeluknya Namun Resi Brigu menolak pelukannya itu Dan menuduh Dewa Siwa telah menyebabkan kekacauan di dunia Karena sering memberikan anugerah kepada iblis-iblis jahat Mendengar hal ini Dewa Siwa menjadi sangat marah dan mengangkat risuannya Tetapi Dewi Parwati berhasil menenangkannya Terakhir Resi Brigu kemudian pergi ke Vaikunta Tempat Dewa Wisnu Resi Brigu menendang dada Dewa Wisnu sebagai tanda ujian Alih-alih marah Dewa Wisnu justru memohon maaf Bertanya apakah kakinya terluka Dan memohon pengampunan atas ketidaktahuan menyambut tamunya Menyaksikan belas kasih Dewa Wisnu Resi Brigu sangat tersentuh dan meneteskan air mata Kemudian melaporkan kepada resi-resi lainnya Bahwa Dewa Wisnu adalah yang paling unggul dalam hal kemurahan hati Di dalam legenda lain Trimurti berkumpul bersama Dewa Siwa bertanya-tanya Apakah kekuatannya sebagai peruksa cukup kuat Untuk menghancurkan Dewa Brahma dan Dewa Wisnu Dengan persetujuan mereka Dewa Siwa menggunakan kekuatannya pada Dewa Brahma Sehingga membuatnya terbakar menjadi abu Namun dari tumpukan abu tersebut Terdengar suara Dewa Brahma yang menyatakan bahwa ia tak sepenuhnya lenyap Karena penciptaan selalu ada dimanapun Begitu pula ketika kekuatan Dewa Siwa diarahkan ke Dewa Wisnu Dewa Wisnu pun terbakar Tetapi kemudian muncul kembali Setelah menyadari bahwa kekuatan penghancurannya tidak dapat Benar-benar mengalahkan penciptaan atau pemeliharaan Dewa Siwa pun mencoba menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan dirinya sendiri Namun saat dirinya berubah menjadi abu Dewa Wisnu dan Dewa Brahma juga turut lenyap Keadaan ini membuat alam semesta gelap gulita Tidak lama kemudian dari abu itu Dewa Brahma muncul kembali sebagai pencipta Lalu Dewa Wisnu sebagai pemelihara Dan akhirnya Dewa Siwa sebagai pelebur Dari kisah-kisah ini Dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun yang lebih unggul diantara Trimurti Mereka adalah tiga aspek penting yang tak terpisahkan dalam siklus alam semesta Penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran Ketiganya sama-sama penting dan saling melengkapi Sebagai umat, kita diajak untuk menghargai setiap aspek kehidupan ini dengan seimbang Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe, like, dan Ingat nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!